Hai SB lovers, welcome back again with me Mr. Yuse from SBE course Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba memberikan penjelasan mengenai The use of present continuous for the future The present continuous for the future ini digunakan untuk To talk about things that we have arranged in the past to do in the future Maksudnya, ini digunakan untuk mengungkapkan sesuatu Yang sudah kita atur di masa lalu untuk kita lakukan atau kita kerjakan di masa yang akan datang Arrangement yang sudah diatur You bought a plane ticket last week Kamu membeli tiket pesawat minggu lalu Sehingga, I am flying home next week Saya akan terbang Minggu depan, itu adalah kalimat yang benar Karena, kegiatan tersebut I am flying, kenapa harus menggunakan continuous Itu kalimat benar, ya, kalimat yang benar Karena, kegiatan itu sudah diatur sebelumnya Dengan, you bought a plane ticket last week Ya, sudah membeli tiket pesawat Jadi, dia akan pergi next week, minggu depan Jadi, kalimat, I am flying home next week Itu adalah kalimat yang benar Karena, dia akan melakukan suatu kegiatan di masa yang akan datang Dan sebelumnya, dia sudah mengaturnya Jadi, itu harus menggunakan Maksudnya, kita tidak menggunakan present continuous Untuk sesuatu yang akan kita lakukan di masa yang akan datang Yang tidak dapat kita atur sebelumnya Atau, kita tidak memiliki kemampuan untuk mengaturnya Let's see the example The sun is shining tomorrow Matahari bersinar besok Itu adalah kalimat yang salah Karena, kita tidak memiliki kemampuan Atau, kita tidak bisa mengatur Matahari bersinar Kecuali, kita memiliki Kemampuan Magic, ya Jadi, sesuatu yang tidak bisa kita atur Kita tidak boleh menggunakan Present continuous Jadi, kalimat yang benar dari The sun is shining tomorrow Itu adalah The sun will sign tomorrow Harusnya menggunakan The sun will sign tomorrow Begitupun dengan They are winning next week Mereka akan menang Minggu depan Itu pun adalah kalimat yang salah Karena, kemenangan atau kekalahan Tidak bisa kita atur Jadi, sesuatu yang tidak bisa kita atur Kita harus menggunakan They will win next week Jadi, kita bisa mengatakan They will win next week Bukan menggunakan present continuous They are winning next week Tetapi, they will win next week That is use Of present continuous for the future And, thank you so much For watching this video If you like this video Maybe you can subscribe Like, share, and comment And, thank you so much